Pemirsa Razia Justisi Satpol PP Provinsi Sumatera Barat di salah satu tempat hiburan malam terbesar di Kota Padang, minggu malam berakhir bentrok. Petugas Satpol PP terlibat baku hantam dengan petugas keamanan setempat karena razia tersebut dianggap tidak sesuai dengan standar operasional kegiatan. Bentrokannya terjadi di dalam ruangan klubbing sebuah tempat hiburan malam terama di Kota Padang, Tibok yang terletak di kawasan Diponegoro, Kecampatan Padang, Barat Kota Padang. Pulang petugas Satpol PP Provinsi Sumatera Barat ini terlibat baku hantam dengan sejumlah petugas keamanan tempat hiburan malam Tibok tersebut saat digelarnya razia. Kericuan ini terjadi saat pemilik tempat hiburan malam tersebut menanyakan surat tugas dan razia apa yang tengah digelar oleh petugas Satpol PP tersebut. Karena menganggap usahanya telah mengantongi izin, namun petugas Satpol PP tetap menjelangkan kegiatan razia dengan alasan melakukan penertiban umum dan razia TKP para pengunjung. Bentrokan kembali terjadi saat jumlah petugas Satpol PP yang berada di luar ruangan dihadang oleh owner dan petugas keamanan tempat hiburan malam tersebut hingga terjadi aksi baku hantam dan kejar-kejaran dengan petugas Satpol PP di lokasi. Dalam razia ini sebanyak 25 orang, wanita pengunjung tempat hiburan malam tersebut digerim petugas Satpol PP ke Mako Satpol PP Provinsi Sumatera Barat. Terhadap perda nomor 11 tahun 2001 yaitu tentang pencegahan maksiat. Itu yang kami lakukan pengawasan. Kemudian yang kedua melakukan pengawasan terhadap pelanggaran perda nomor 7 tahun 2014 yaitu tentang ketetiban umum dan ketetiban masyarakat. Dan yang kami amankan itu, yang di Pondok itu ada berapa tempat, itu jumlah yang kami bawa ke kantor ini 23 orang. Jangan main juga, saya berbicara dan saya tanyakan. Mohon maaf Bapak, Bapak ini dari mana? Ya, dan ini apa? Operasi apa? Karena Bapak tidak akan memberitahu kepada kami. Selajarnya, SOP daripada sebuah operasi, itu pada waktu tim datang ke tempat lokasi, itu pertama kali memperkenalkan diri kepada kami sebagai turun rumah. Dan memperiakan surat tugas. Dan menceritakan, dan maksud dan tujuannya adalah untuk operasi penertiban apa. Supaya kami dijelaskan, supaya kami bisa memperkenalkan operasi ini. Supaya berjalan lancar. Dari Padang Budi Sunandar, Aini Semlakorkan.